Intro Saudara masih seputar larangan perayaan saat tahun baru 2022 Polda Jambi akan menurunkan sebanyak 3.000 personil yang akan ditugaskan untuk mengamankan wilayah Provinsi Jambi dalam operasi Lilin 2021 Dengan kebersamaan kita ini dengan kondisi Jambi yang Seiring dengan aturan pemerintah yang meminta perayaan tahun baru 2022 berlangsung aman dan kondusif Polda Jambi siap melakukan pengamanan dalam operasi Lilin Seperti baru-baru ini, Polda baru saja mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral persiapan pelaksanaan operasi Lilin 2021 Yang berlangsung di gedung Balai Bayangkara Sikinjai Mapolda Jambi Jumat kemarin rapat tersebut dihadiri Kapolda Jambi dan Rem 042, Garuda Putih dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Kapolda Jambi Irjen Pol Arahman Wibowo mengatakan Polda siap menurun sekitar 3.000 personil dari jajaran Polri Yang melibatkan Polda dan Polres sekitar 1.528 orang personil dibantu 1.358 orang personil dari TNI yakni Korem 042, Gapu Jambi dan Kodim Kabupaten Kota Beserta seluruh stakeholder terkait pada masa Natal dan tahun baru di Provinsi Jambi Mamporesta Jambi berserta seluruh stakeholder Kemudian untuk pos-pos yang akan disiapkan sudah dibentuk oleh Bapak Taro Ops Dan pelibatan personil Polri sebanyak 1.528 orang dibantu oleh TNI dan seluruh stakeholder sebanyak 1.358 Jadi kurang lebih ada hampir 3.000 personil yang kita siapkan untuk pengamanan Natal dan tahun baru ini Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Sama-sama kita berdoa semoga pelaksanaan libur Natal dan tahun baru ini Baik yang beribadah maupun yang menikmati liburan Dapat berserenggalan dengan baik Dan dalam waktu dekat setiap kabupaten kota akan memberikan instruksi-instruksi Baik bupati maupun wali kota Untuk penerapan potropo kesehatannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kontributor BTV Rio melaporkan dari kota Jambi Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 Saya Salsayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Dan terima kasih Saksikan selalu BTV Jambi Cerdas Persinerje dan sampai jumpa